Halo teman-teman selamat datang lagi di channel ini pada video kali ini saya akan membuat video tentang Bagaimana cara menginstall BES 2017 batch next season 2020 sebenarnya batch next season 2020 ini sudah lama rilis dan agaknya agak terlambat video yang saya buat ini tetapi daripada tidak sama sekali saya akan buat videonya pada hari ini dan terkhusus bagi teman-teman yang belum menginstall batch next season 2020 Oke yang pertama yang harus disiapkan terlebih dahulu adalah batch next season 2020 kemudian kalau kalian sudah menginstall versi yang sebelumnya dari next season kalian pergi dulu ke folder download yang ada di BES 2017 kalian buka kemudian kalian hapus folder downloadnya kalau sudah kemudian kalian hapus file edit 00 seperti berikut di dokumen tepatnya di konami kalian buka konami kemudian buka folder PES 2017 folder kemudian cari file edit kemudian cari file edit kemudian kalian hapus nah setelah kalian hapus sekarang kalian buka patch next season 2020 nah ukurannya cukup besar sekitar 7 GB kemudian saya download per part jadi disini ada 4 part atau 4 bagian kemudian kita klik kanan dan ekstrak here nah disini saya sudah ekstrak sebelumnya tapi saya akan ulang lagi jadi saya pilih yes to all kita tunggu beberapa saat mengekstrak ini agak cukup lama waktunya karena file nya yang cukup besar sehingga akan memakan waktu yang cukup lama tetapi tergantung juga dengan spek atau spesifikasi komputer kalian nah sudah selesai nah disini sekarang ada folder PES 2017 NSP 2020 kalian buka di dalamnya ada dua folder folder yaitu folder konami dan folder stop pertama kalian buka dulu folder stop nya disini ada stop 2 stop 3 stop 4 kalian pilih yang tidak ada angkanya yang paling terakhir nah yang ini kemudian kalian klik kanan kemudian pilih open nah disini juga biasanya akan mengambil atau memakan waktu yang cukup lama bahkan disini PC saya not responding mungkin karena terlalu besar file yang akan di install nah sudah muncul jadi disini sudah ada tulisan welcome selanjutnya kita pilih next untuk melanjutkan kemudian kita diminta untuk memilih dimana patch ini akan di install jadi kita pilih di folder game patch 2017 yang kalian install saya install disini di data D jadi saya buka data D kemudian saya buka data D kemudian kita cari game patch atau folder PES 2017 nah ini dia kita buka nah kemudian kalian pilih oke saja kemudian kita pilih next lagi Hai dan install kita tunggu jadi kita tunggu saja sampai selesai kena disini kalian bisa tinggalkan atau kalian mau makan atau mau minum terlebih dahulu bisa dilakukan karena kurang lebih di PC saya sendiri jadi hampir 30 menit atau 20 menit 20 menitan baru selesai hai 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 Oke sudah finish kita pilih finish installation successful biasanya setelah menginstall begini ini akan muncul notifikasi sebenarnya dia harusnya online ya kita akan diarahkan ke situs web mikano tapi tidak penting kita skip saja selanjutnya yang kita lakukan adalah membuka aplikasi dp file list generator seperti biasa kita klik kanan kemudian buka dengan run as administrator setelah terbuka kemudian disini kita urutkan file cpk yang muncul di folder download nah disini kalian bisa lihat sendiri bagi kalian yang sebelumnya sudah menginstall patch next season 2019 secara otomatis akan sudah tercentang tetapi kalau kalian baru menggunakan patch ini itu tidak akan tercentang jadi bagi kalian yang masih baru atau baru sekali menginstall kalian harus mengurutkan DP atau folder download yang kalian miliki silahkan urutkan seperti urutan berikut jadi kalau di sebelah kiri yang kita centang itu masih teracak kita lihat urutannya di sebelah sebelah kiri ada dt dtbo 100e kemudian 200e 300e kemudian ac mekano ac mekano adb sampai upd nah sedangkan kalau di sebelah kanan yang sudah diurutkan itu jadinya patch dulu mekano patch kemudian ac sampai di sebelah yang terakhir upd nah usahakan urutkan seperti yang kalian lihat di sebelah kanan jika sudah kemudian kalian pilih generate dan generate successful oke jadi kita pilih oke yang kalian harus lakukan lagi adalah kembali ke folder PS 2017 NSP 2020 setelah tadi memilih folder stop sekarang kalian buka folder konami nah disini kita copy file edit yang ada di dalamnya kita copy ke dokumen dokumen kita cari konami kita cari konami kemudian buka folder PS 2017 pilih kemudian disini kita pastikan sudah selesai semua langkah penginstalan sudah kita lakukan sekarang kita bisa melakukan cek di game PS 2017 kita akan melihat updateannya seperti apa yang kemudian uangnya di silakan bisa YOUR tajak kita akan melihat update selamat menikmati 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 selamat menikmati